Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyediakan 4 ruang isolasi dan dokter ahli. Ruangan isolasi tersebut disiapkan untuk menangani pasien yang diduga terserang virus corona. Selain menyediakan ruangan isolasi, rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut juga memiliki dokter ahli penyakit dalam yang standby 24 jam. Bentuk kesiap-siagaan pihak rumah sakit tersebut dilakukan mengingat rumah sakit ini sangat dekat dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang setiap jamnya melayani penerbangan internasional dari seluruh dunia. Jadi memang ada dua, ada pengawasan, ada pemantauan. Kalau pemantauan itu sama ada demam, tapi tidak ada kontak. Tidak ada kontak, kemudian dia juga tidak ada pneumonia. Tapi dia tetap ada batuk pilek, ya. Ada batuk pilek, itu dalam pemantauan. Meski hingga kini belum terdeteksi pasien yang diduga mengidap virus corona, pihak rumah sakit sayang rakyat telah melakukan antisipasi dan penanganan pasien. Dari Semarang, kontributor Nusantara TV, Labu Reke melaporkan.